Dan pemirsa untuk menyaksikan langsung kondisi terkini di Diskotic Old City, Jakarta Barat, Pasca ditutup, kita akan tanyakan langsung kepada reporter Boy Mardo di sana. Ya Boy, bagaimana kondisi terkini di Diskotic Old City? Ya baik Uci dan Rezia Pasca ditemukannya ataupun terjadinya perkelahian di Old City, tepatnya di Kota Tua. Memang saat ini Diskotic Old City masih ditutup ataupun di garis polisi. Dan memang misalnya sendiri Uci dan Reza di belakang saya ini masih terlihat garis polisi masih menutupi ataupun melintang di depan pintu masuk Diskotic Old City ini. Namun hingga saat ini dari pihak kepolisian ataupun dari Polsek Tambora sendiri belum menjelaskan terkait apakah di Diskotic ini menemukan peredaran narkoba atau tidak. Dan hingga saat ini juga dari pihak Diskotic Old City sendiri juga belum mau menceritakan bagaimana kasus pertemuan terjadinya perkelahian yang disebabkan di Diskotic Old City ini. Dan hingga saat ini dari Dinas Pariwisata juga masih menunggu terkait hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Apabila terjadinya ataupun adanya peredaran narkoba di Diskotic Old City ini maka Diskotic Old City ini merupakan atau dicabut dari izin usahanya hingga menambah daftar panjang dari Diskotic yang sudah ditutup oleh jamannya gubernur sekarang yakni Anis dan Sandiaga Uno. Dimana sebelumnya ada Diskotic Eksotik dan juga Sensei yang sudah ditutup oleh gubernur DKI Jakarta yang saat ini. Uci Reza. Baik terima kasih Bu Emardu melaporkan langsung dari Diskotic Old City Tambora Jakarta. Barat Selamat Kembali bertugas Bu Emardu.